Intro FKUB Kabupaten Cianjur Senin 12 Agustus 2024 Kembali menerima kunjungan kerja Untuk yang kesekian kalinya Seolah tak pernah henti Menjadi bidikan berbagai pihak Yang menuai rasa penasaran Melihat dari dekat berbagai program inovasi Dan inspiratif yang sudah Dilakukan oleh FKUB Kabupaten Cianjur Kita simak liputan dari kunjungan kerja FKUB Provinsi Jawa Barat Berikut ini Rombongan pengurus FKUB Provinsi Jawa Barat Senin 12 Agustus 2024 Dalam rangkaian kunjungan kerja Setibanya di lembur toleransi Yang berada di kampung Sukatani Desa Cipendawa kecamatan Pacet Disambut hangat pimpinan dan Jajaran pengurus FKUB Kabupaten Cianjur Setelah berkeliling melihat dari dekat Lembur toleransi yang diresmikan Sekjen Kemenag RI ini Yang dipusatkan di Pihara Sakiawanaram dan di sekitar Keberadaan Pihara tersebut Terdapat tempat ibadah masjid Gereja, Pihara, dan Pura Disini terlihat kedua belah pihak Berdiskusi dan saling bertukar pikiran Bagaimana memelihara dan meningkatkan Kerukunan antarumat beragama Dengan berbagai inovasi Dan capaian keberhasilan program Yang dilakukan FKUB Kabupaten Cianjur Kehadiran rombongan dari FKUB Provinsi Jawa Barat Bukanlah kali pertama bagi FKUB Kabupaten Cianjur Menjadi tujuan kunjungan studi tiru Hingga studi banding dari berbagai lembaga Baik akademik hingga media nasional Melirik, kiprah dari FKUB Kabupaten Cianjur Sementara itu, saya mengunjungi lembur toleransi diskusi Dilanjutkan di kantor FKUB Kabupaten Cianjur Pada momentum pemaparan ketua FKUB Kabupaten Cianjur Ada banyak hal yang menarik perhatian Dari para pengurus FKUB Provinsi Jawa Barat Padatnya kegiatan lintas agama oleh FKUB maupun sayap FKUB Bernama pemula, persahabatan muda mudi lintas agama maupun perwala Persaudaraan wanita lintas agama Hingga terbangunnya harmonisasi dan dukungan berbagai instansi terkait Dalam mengimplementasikan program kerja FKUB Kabupaten Cianjur Kami ingin melihat secara langsung Proyek lembur moderasi Yang sudah diresikkan oleh FKUB Kabupaten Cianjur Nah lembur moderasi ini kan sudah sangat populer Di tingkat nasional ya Terutama di kementerian Kementerian agama, kementerian dalam negeri gitu Jadi kami sebagai FKUB Jawa Barat Tentu harus mengetahui, harus tahu kan Secara lebih detail bagaimana kampung Atau lembur moderasi itu Dan alhamdulillah hari ini bisa melihat Nah memang luar biasa Tinggal ya itu diperlihara, dirawat terus Dan ditingkatkan Ya Kan salah satu unsur yang harus ada dalam lembur toleransi itu Kerjasama, rumah beragama Terutama yang paling menarik menurut saya Kerjasama di bidang ekonomi Ya Di situ memimpinkan adanya kerjasama Lintas agama UMKM, umpapaknya ya Pertanian gitu Itu sangat memimpinkan sekali Dan itu akan menjadi contoh Teladan yang sangat bagus menurut saya FKUB Kabupaten Jaya ini FKUB yang paling aktif ya Sangat-sangat aktif ya Bayangkan aja dari mulai sosialisasi Tentang pentingnya perhubungan ya Kepada masyarakat Juga sampai ada Di sini kan ada Generasi muda lintas agama Ada persatuan perempuan lintas agama Ada perlombaan ini, perlombaan itu Nah itu sepintas memang tidak aneh ya Tapi kan esensinya di situ melibatkan Unsur yang berbeda agama Pokoknya polibol gitu ya Poli gitu apa anehnya poli Sama aja Tapi kalau dalam satu grup polibolnya Di situ ada perwakilan semua lintas agama Itu kan luar biasa mencerminkan Betapa rukunnya Pengikut beragama atau beragama gitu Termasuk dalam bidang olahraga Nah itu Jadi sederhana Tapi penting menurut saya Ini dilakukan oleh Pak KUB Kabupaten Jajur Jadi bagus sekali Apresiasi ya Kepada KUB Kabupaten Jajur Dan saya percaya Ketuanya kan Pak GF Rulatam ya Ya sahabat saya sendiri gitu Dan dia akan terus Melakukan kreativitas ya Untuk mewujudkan Perhubungan dan harmoni di Jajur ini Ketua FKUB Kabupaten Jajur Dalam pemaparannya menjelaskan berbagai program dan inovasinya Bagaimana terus membina hubungan baik antar umat beragama Seperti adanya siarah kemakam pahlawan Dalam rangka memperingati hari pahlawan nasional Bersama-sama memberikan bantuan pengecatan rumah ibadah pada momentum hari toleransi internasional Sepak bola lintas agama Dimana dalam satu tim terdiri dari personil enam agama berbeda Lomba cipta menu nasi goreng lintas agama Bersama perwala bak sos lintas agama Dan satu hal lagi akan segera terbentuk organisasi atau lembaga petani lintas agama Alhamdulillah hari ini FKUB Cianjur Mendapat kehormatan Dengan adanya kunjungan dari Forum Kurkunang Magar Agama Provinsi Jawa Barat Terutama ke lembaga toleransi Di Kabupaten Sukatani Saat Cipendawa kecamatan Pacet Dari hasil kunjungan itu Terjadi dialog Dan ternyata Alhamdulillah Apa yang dilakukan UFKUB Cianjur Bukan saja dengan keberadaan Lembaga toleransi Tetapi juga aktivitas Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh FKUB Perwala dan pemula Mendapatkan apresiasi Yang luar biasa dari bonus FKUB Jawa Barat Mudah-mudahan ini juga akan memberikan Gambaran Bagaimana FKUB yang lain pun Bisa melakukan kegiatan yang sama Salam Kurukunan Kurukun, kurukun, kurukun Siap Semoga dari pertemuan kedua lembaga Yang memiliki visi menjalin komunikasi Dan merawat kerukunan Antarumat beragama Akan memberikan inspirasi Hingga ke akar rumput Iman Sulaiman Untuk Kabar Jajir TV Tentang damai Nyanyikan lagu Tentang kasih sayang Saling menghormati Antarumat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!